Kisah para pendekar Pulau S, Jilib 33. Hampir saja Ceng Leong berseru kaget pada saat dia mengenali gerakan ilmu silat kekeluarganya dimainkan oleh murid Jai Hwe Asyawoke yang bernama Teg Chiang itu. Bagaimana penjahat muda yang menjijikan ini mampu memainkan Hwe Yang Sin Chiang dan Suat Im Sin Chiang sedemikian mahirnya? Bahkan setiap kali bergerak, muncullah hawa panas sekali atau dingin sekali dari kedua lengannya, tanda bahwa orang itu telah benar-benar menguasai kedua ilmu keturunan keluarga Pulau S itu. Juga Hek Imo Ong diam-diam terkejut dan kagum. Murid dari sekutunya benar-benar hebat dan tak boleh dipandang ringan, mungkin lebih hebat daripada gurunya. Sedang Jai Hwe Asyawoke hanya tersenyum-senyum bangga. Teg Chiang adalah muridnya dan dia tahu bahwa muridnya itu telah menguasai ilmu-ilmu keturunan keluarga Pulau S. Akan tetapi, di lain pihak mereka juga kagum sekali melihat darah remaja yang jelita itu. Ilmu silatnya tinggi, sulingnya benar-benar amat liai sehingga dengan gulungan sinar emas, gadis itu mampu membendung semua serangan balasan lawan. Diam-diam gadis itu sendiri pun kaget betapa lawannya amatlah tangguhnya. Maka dia pun tidak mau kalah dan mengeluarkan ilmu-ilmu simpanannya. Ilmu Kim Siaw Kiam Sud adalah ilmu yang mukjijat, akan tetapi ia belum menguasai secara mendalam, hanya menguasai teorinya dan baru berlatih selama beberapa bulan. Kepandainya dalam ilmu silat ini belum matang dan menurut ayahnya, kematangan itu membutuhkan ketekunan dan latihan yang lama dan tepat. Maka, ia pun mengeluarkan bermacam ilmu yang dipelajarinya dengan penuh semangat dari ayah bundanya. Sulingnya berkelebatan, bergulung-gulung memainkan ilmu-ilmu pedang yang langka di dunia ini. Di antaranya ia memainkan Pak Sian Kiam Hoat, juga Hang Lin Bun Hoat dan ilmu pedang Kim Siaw Kiam Sud sendiri. Oleh karena merasa memperoleh kesukaran untuk mengalahkan lawannya dengan mengandalkan ilmu silat dan kecepatan, teks yang merasa penasaran dan dia hendak mengadu tenaga. Dia maklum bahwa lawannya ini memiliki tenaga Sien Kang yang kuat, tetapi dia tidak percaya kalau dia kalah kuat. Bagaimanapun juga, lawannya hanyalah seorang darah remaja. Maka, ketika untuk kesetian kalinya suling itu berkelebat dan ada gulungan sinar emas menyambar ke arah dadanya, dia tidak mengelak, melainkan menggerakkan tangan kanannya menangkis dengan usaha menangkap suling itu sambil mengerahkan tenaga Sien Kangnya. Plak! Telapak tangan teks yang bertemu dengan Sien Kang. Jangankan menangkap, telapaknya malah terasa bagaikan dibakar. Cepat-cepat dia mengerahkan HWI yang Sien Kang untuk melawannya, akan tetapi tetap saja dia terhuyung ke belakang, sedangkan darah itu hanya melangkah mundur dua langkah saja. Dari pertemuan ini, ternyatalah bahwa darah itu lebih kuat dalam tenaga Sien Kang daripadanya. Sesungguhnya tidaklah demikian. Kalau saja teks yang bukan seorang JHW acak yang hampir setiap malam menghamburkan tenaganya dengan mempermainkan wanita yang diculik dan diperkosanya, tentu dia tidak kalah kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari Bi Eng. Akan tetapi, dia malas berlatih, malah memboroskan tenaganya dengan perbuatan jahat menculik dan memperkosa wanita seperti yang sering dilakukan pula oleh Sang Guru, JHW Asyao Koke. Benturan tenaga Sien Kang yang membuat teks yang terhuyung itu membuat orang ini merasa malu, penasaran dan marah sekali. Bagaimanapun juga, sejak tadi masih belum ada niat di dalam hatinya untuk membunuh atau mencelakai gadis ini. Ingin dia membuat gadis itu tidak berdaya, mengalahkannya tanpa membunuhnya agar dia dapat lebih dulu mempermainkannya sebelum membunuhnya kelak. Akan tetapi, sikapnya yang mengalah ini bahkan hampir mencelakakan dirinya sendiri. Ciyit, Ciyit. Teks yang menyerang ganas. Kini tusukan-tusukan jari tangannya yang menggunakan ilmu kiamci, jari pedang, mengeluarkan bunyi mengerikan. Bikeng terkejut. Belum pernah ia melihat ilmu yang ganas dan aneh seperti itu. Ketika ia mengelak dan tusukan jari tangan itu melanggar ujung sabuknya, maka ujung sabuknya itu terbabat putus seperti disambar pedang. Cepat ia mengandalkan kelincahannya sambil membalas dengan sulinya. Tiba-tiba Teks yang tergelincir dan roboh miring. Jika saja Beng sudah berpengalaman dalam perkelahian, apalagi kalau saja ia sudah sering berhadapan dengan lawan dari golongan sesat, tentu ia akan bersikap waspada karena ia tentu tahu bahwa golongan sesat tidak sedang mempergunakan siasat curang untuk memperoleh kemenangan. Ia tidak mengira bahwa Teks yang mempergunakan siasat itu. Maka sulinya menyambar dalam kemarahannya hendak membalaskan kematian enam orang pelayannya. Pada saat ia menubruk itu, tiba-tiba Teks yang mengeluarkan suara berkokok dan dia mendorongkan kedua tangannya dengan telapak tangan terbuka ke arah Beng, sambil mengerahkan ilmu pukulan Hoa Mokeng yang dipelajarinya dari J.H.W. Asiawoke. Ilmu pukulan ini dahulu merupakan ilmu pukulan yang ampuh dari Suoke, orang keempat dari Imkan Gerooke yang berhasil dicuri oleh J.H.W. Asiawoke melalui J.O.K. dan telah dipelajari dengan baik oleh Teks yang Beng yang sama sekali tidak pernah menyangka lawan yang sudah tergelincir itu akan mampu melakukan pukulan sehebat itu, terlandap pukulan Hoa Mokeng dan tubuhnya terpelanting roboh dalam keadaan pingsan. Memang kehebatan ilmu pukulan Hoa Mokeng itu adalah care penggunaannya dari bawah, dari dalam keadaan rebah miring atau berjongkok. Bahwa Mr. Cium ketika ilmu pukulan ini dilakukan dan Dieng yang roboh pingsan itu mukanya berubah agak kehijauan karena ia telah terkena pukulan beracun yang amat hebat. Tolol Kamu Hek Imo Ong melangkah maju dan memaki Tek Chiang yang segera melangkah mundur dengan muka pucat. Biarpun dia telah berhasil, akan tetapi pukulannya tadi bertemu dengan kekuatan Sinkang yang membuatnya jantungnya terasa tergetar. Kini dia dibentak dan dimarahi, maka dia menjadi sangat khawatir. Moong, kenapa engkau marah-marah? Bukankah muridku telah berhasil? Berhasil apa? Apa sukarnya mengalahkan anak perempuan itu? Ia merupakan Sandra yang paling berharga, kenapa malah dibunuh? Kalau ia ditangkap dalam keadaan hidup dan sehat, kita akan mudah menundukkan ayah ibunya. Jai Hwe Asya Woke baru mengerti dan dia pun menyesal. Bagaimanapun juga, darah itu belum mati, dan menghadapi suami istri itu, kita berempat tentu mampu mengalahkan mereka. Hei, kemana engkau akan membawanya tiba-tiba Tek Chiang berteriak? Semua orang menengok dan ternyata Cheng Leong sudah memanggul tubuh Bieng yang sudah lemas tak berdaya itu. Moong, aku akan mencoba untuk mengobati dan menyembuhkannya, Cheng Leong berkata, ditujukan kepada Hei Moong dan sama sekali tidak mempedulikan teriakan Tek Chiang. Tahan dulu Tek Chiang hendak mengejar. Diam kau Jai Hwe Asya Woke membentak muridnya. Tek Chiang menoleh dan melihat betapa kakek iblis Hei Moong sedang memandang kepadanya dengan marah. Tahulah dia mengapa gurunya menghardik, karena kalau dia mengejar murid iblis itu, siapa tahu Hei Moong akan membunuhnya. Wata dan sikap kakek iblis itu memang sukar bislami, maka dia pun mengalah, bahkan dam diam tersenyum mengejek. Biarlah, biarlah dicobanya oleh anak setan itu untuk mengobati bekas tangannya dengan pukulan Hoa Mokeng tadi, pikirnya. Dia sendiri tidak tahu bagaimana kakek mengobatinya, akan tetapi sebelum darah itu mati, ingin dia mempermainkannya lebih dahulu. Sayang kalau darah yang cantik jelita dan sedang mekar itu dibiarkan mati tanpa diganggu. Sudahlah, mari kita segera mencari Kam Hang dan Bu Chi Sian, kata Hei Moong. Kemarahannya merada ketika JHW Asiawoke memperlihatkan rasa takut kepadanya. Biar nanti muridku menyusul dan biarkan dia mencoba untuk menyembuhkan sandra kita. Locian Pual, gadis itu tadi akulah yang merobohkannya, maka aku yang berhak untuk menikmatinya, bukan murid Locian Pual. Ketetek Chiang yang masih merasa penasaran, akan tetapi suaranya menghormat karena dia takut kalau-kalau kakek iblis ini akan menjadi marah. Cih! Jangan samakan muridku dengan manusia gila perempuan macam engkau. Muridku adalah laki-laki sejati. Kalau dia bilang mau mencoba mengobati, tentu dia akan mengobati saja dan tidak melakukan hal lain. Mari kita pergi. JHW Asiawoke berkedip kepada muridnya dan Teg Chiang tidak berani banyak cakap lagi. Bagaimanapun juga, hatinya masih mendongkol karena dia membayangkan betapa Cheng Leong tentu akan mempergunakan kesempatan itu untuk menguasai gadis cantik yang sudah pingsan itu. Memang, orang yang sudah biasa melakukan penyelewengan di dalam kehidupannya, akan selalu menganggap orang lain sama seperti dia sendiri dan dia tidak akan dapat mempercayai orang lain. Demikian pula dengan Loh Teg Chiang ini. Dia dan Guunya adalah dua orang jaihawai acat, maka dia menganggap bahwa semua orang laki-laki tentu mempunyai watak seperti dia pula dan timbul cemburu dan tidak percaya ketika Cheng Leong membawa pergi gadis cantik yang pingsan itu. Hek Imoong sendiri tentu saja sudah mengenal watak muridnya. Kadang-kadang, kalau dia sedang melamun, dia merasa malu sendiri kepada muridnya. Jelas nampak olehnya bahwa biarpun selama bertahun-tahun Cheng Leong menjadi muridnya, namun anak itu sungguh memegang tegur janjinya, yakni hanya belajar ilmu saja kepadanya dan tidak mau belajar menjadi manusia sesat. Dia kadang-kadang merasa malu mengapa anak itu dapat memiliki watak gagah, seorang pendekar tulen. Kadang-kadang timbul penyesalan pula di dalam hatinya, mengapa dia yang di waktu mudanya juga mempelajari banyak tentang kebatinan, kemudian dapat menyeleweng dan sekali menceburkan diri ke dalam jurang kesesatan, sukarlah untuk keluar dari situ. Dia sudah merasa terlanjur menjadi tokoh kaum sesat dan dia akan merasa malu kalau keluar dari lingkungan itu. Ia tahu pasti bahwa sekali berkata hendak mengobati gadis yang terkena pukulan murid Jai Hwe Asyao Woke itu, tentu hal ini akan dilaksanakan oleh Cheng Leong dan tak mungkin ada sedikit pun niat buruk lain di dalam hati muridnya. Diam-diam kakek iblis ini malah merasa bangga sekali bahwa muridnya adalah seorang pendekar, bahkan bukan sembelarangan pendekar melainkan cucu asli dari pendekar super sakti dari Pulau Es. Dia pun tahu bahwa korban pukulan macam yang dilakukan oleh Teks yang itu sukar sekali ditolong. Apalagi muridnya tidak pernah mempelajari kera menyembuhkan korban seperti itu, maka tentu muridnya akan gagal. Gadis itu akan tewas dan tidak lama kemudian muridnya tentu akan menyusulnya. Akan tetapi, dia merasa kehilangan muridnya ketika mendadak dia dan kedua orang kawannya mendengar bunyi suling ditiup secara aneh. Mereka berhenti serentak, saling pandang dan jelas betapa wajah mereka menjadi tegang. Bahkan Tek Chiang yang biasanya bersikap tenang dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri, agak berubah air mukanya mendengar suara suling itu. Suara suling itu aneh sekali, tidak seperti suara suling biasanya. Melengking-lengking naik turun, dan terdengar dua suara suling yang saling susul, saling belit dan saling mengisi. Kadang-kadang terdengar seperti nyanyian lagu gembira, kadang-kadang seperti berbisik-bisik, seperti sepasang kekasih sedang memadu asmara, dan ada kalanya berubah menjadi gegap gempita seperti ada perang di sana. Dan dalam nada bagaimanapun juga, selalu ada getaran yang amat kuat, yang membuat tiga orang itu harus mengerahkan sinkang untuk melawannya. Kemudian suara suling itu merendah, sampai rendah sekali dan jantung tiga orang itu terasa seperti dipukuli palu godam yang amat berat, berdentang-dentang dan dada seperti akan pecah rasanya. Hanya dengan pengerahan sinkang saja mereka dapat bertahan. Tiba-tiba, suara yang amat rendah itu melengking, makin lama makin tinggi. Tiga orang itu hampir tak kuat bertahan, lalu mereka duduk bersilah dan mengerahkan sinkang. Suara itu melengking terus sampai tinggi sekali, sampai lenyap suaranya tak dapat tertangkap lagi oleh pendengaran, akan tetapi getarannya amat kuatnya seperti jarum menusuk-nusuk jantung mereka rasanya. Akhirnya, suara itu berhenti dan lenyap. Legalah hati mereka dan mereka membuka mata, saling pandang dan muka mereka menjadi agak pucat. Bukan main hebatnya suara tadi dan tanpa bicara pun mereka dapat menduga siapa yang meniup suling seperti itu. Dugaan mereka terbukti dengan munculnya dua orang dari uncak, jalan bergan dengan tangan dan suling yang mereka bunyikan tadi, yang menciptakan suara aneh, kini terselip aman diikat pinggang mereka. Yang seorang laki-laki, berpakaian sastrawan sederhana, dengan jubah luar yang terlalu lebar kedudoran. Usianya antara 50 tahun, namun masih nampak tampan dan anggun, halus gerak-geriknya dan mulutnya pun membayangkan keramahan dan kehalusan budi. Hanya sepasang matanya yang tidak dapat dicuri memiliki sinar mencorong seperti naga. Kunis dan jenggotnya tidak begitu panjang dan terawat baik. Seorang sastrawan yang tampan dan halus. Dan di sebelahnya berjalan seorang wanita yang usianya kurang lebih 35 tahun, masih nampak cantik dan manja, kadang-kadang menggandeng lengan pria itu dan kalau bicara melirik dan tersenyum, kadang-kadang memandang wajah pria itu dengan perasaan cinta dan sayang dan manja. Itulah pendekar Sakti Kam Hong, keturunan dari keluarga pendekar Suling Emas, bersama istrinya, Bu Chi Sian yang juga menjadi semuanya dalam mewarisi ilmu Kim Xiao Kiam Sud dan ilmu meniup Suling dengan hikang yang sangat tinggi. Mereka kelihatan begitu rukun dan saling mencinta. Melihat musuh besarnya, Hek Imo Ong lupa akan rasa gentarnya dan dia sudah memandang dengan mat mendelik dan napas memburu, didorong oleh hawa amarah yang menyesak dada. Adapun J.H.W. Asyawoke dan muridnya memandang ke arah wanita itu. Seorang wanita cantik yang sudah matang, agaknya inilah musuh besarnya, pikir J.H.W. Asyawoke dengan jantung bergelebar. Kalau saja dia mampu membalaskan sakit hati guru-gurunya. Dengan mengalahkan wanita ini, merobohkannya, kemudian memperkosanya sepuas mungkin baru menyiksa dan membunuhnya. Alangkah akan puas rasa hatinya. Sekarang sepasang suami istri yang bukan lain adalah Kam Hong dan Bu Chi Sian itu, melihat adanya tiga orang laki-laki yang berdiri menghadang di jalan. Mereka merasa heran dan amat kaget. Biasanya, setelah berjalan-jalan dan menikmati matahari terbit, mereka suka iseng-iseng dan berlatih suling. Tadipun mereka berlatih dan mereka tahu bahwa di sekitar tempat itu sunyi tidak ada orang lain. Kini, tahu-tahu ada tiga orang dan melihat betapa tiga orang itu agaknya tidak mengalami sesuatu oleh suara suling mereka, mudah diduga bahwa tiga orang ini tentu berisi. Akan tetapi, keheranan hati mereka segera lenyap ketika mereka mengenal kakek berpakaian hitam yang sedang berdiri tegak sambil mengipas-ngipaskan tubuhnya dengan sebuah kipas merah itu. Hek Imoong Siapa lagi kalau bukan kakek iblis itu yang kini berdiri dengan kipas merahnya yang amat berbahaya itu? Ketika mengerling kepada dua orang laki-laki di dekat Hek Imoong, Kam Hang dan istrinya tidak mengenal mereka, akan tetapi dapat menduga bahwa dua orang yang datang bersama seorang datuk sesat seperti Hek Imoong, mudah diduga tentu juga bukan orang-orang baik dan juga tentu memiliki kepandayan yang tinggi. Sikap Kam Hang amat tenang ketika sambil tersenyum dia menjura. Ah, kiranya Hek Imoong yang datang berkunjung. Sudah belasan tahun tidak bertemu, apakah engkau dalam keadaan sehat, Moong? Sungguh tidak dapat dimengerti oleh Tek Chiang bagaimana seorang yang dianggap musuh menyambut Hek Imoong dengan keramahan seperti itu, seolah-olah bertemu dengan seorang sahabat lama saja. Dan Hek Imoong juga menjawab dengan suara wajar, akan tetapi mengandung penuh ancaman. Orang Sikam, selama belasan tahun ini aku menjaga diriku baik-baik agar aku dapat bertemu lagi denganmu dan menebus kekalahanku dahulu. Nah, sekarang kita bertemu di sini. Bersiaplah untuk menebus dan membayar hutangmu dahulu. Kam Hang menarik napas panjang. Moong, seorang tua seperti engkau ini, pantaskah untuk meracuni batin dengan dendam yang hanya disebabkan oleh kekalahan dalam suatu perkelahian? Sungguh kasihan. Saat itu dipergunakan oleh J.H.W.A. Siawoke untuk menudingkan telunjuknya ke arah muka wanita cantik itu sambil bertanya, Apakah engkau yang bernama Bu Chi Sian dan dahulu telah membunuh J.O.K. Kui Bin Nyo Nyo dan Su.O.K. Siawos Yang Ju? Bu Chi Sian memandang laki-laki yang usianya sedikit lebih tua dari suaminya itu, yang berwajah ganteng berpakaian pesolek. Mengamatinya akan tetapi ia tidak ingat pernah berkenalan dengan orang ini. Juga, mendengar pertanyaannya, jelas bahwa laki-laki ini pun baru sekarang bertemu dengannya. Benar, siapakah engkau dan apa hubunganmu dengan Im Kan Gero? Oke, tanyanya, suaranya juga tenang karena wanita ini telah menerima gemblengan dari suaminya sendiri dan kini menjadi seorang wanita yang jauh lebih lihai dibandingkan dahulu sebelum ia menjadi istri Kam Hong. Sikap seorang yang penuh kepercayaan akan diri sendiri. Namaku Ong Teng dan orang mengenalku sebagai J.H.W.A. Siawoke. Im Kan Gero Oke adalah guru-guruku. Maka tidak perlu kiranya kejelaskan apa maksud kedatanganku ini. Muci Sian tersenyum dan menoleh kepada suaminya, saling pandang, lalu berkata kepada suaminya, sikapnya tak acuh, air, sudah belasan tahun kita tidak pernah mencampuri urusan dunia, siapa tahu kini bajangan-bajangan ini malah yang datang sendiri mengantar nyawa. Sungguh tidak dapat disalahkan peribahasa lar mencari pengebuk. Kam Hong mengerti bahwa istrinya sengaja mengejek para datuk sesat itu, maka dia pun hanya mengangkat pundak mengembangkan kedua tangan, apa boleh buat. Akan tetapi berhati-hatilah, istriku. Orang yang sudah berani datang mengantar nyawa tentu telah memperhitungkan sebelumnya dan agaknya mereka ini sudah membawa bekal yang cukup memadai, setelah berkata demikian, pendekar ini berdiri membelakangi istrinya beraduk punggu. Isyarat ini dapat dimengerti oleh Bu Cisian. Suaminya bersikap hati-hati dan karena lawan mereka bertiga, sedangkan mereka belum mengenal sampai di mana kepandaian mereka bertiga itu, suaminya minta agar ia berhati-hati dan saling jaga dengan berdiri saling membelakangi. Ia sudah mencabut sulingnya yang tadi terselip di pinggang dan memasang kuda-kuda dengan melintangkan suling di depan mulut, persis seperti orang yang hendak meniup suling. Akan tetapi, suaminya berdiri senaknya, bahkan belum mencabut sulingnya, seolah-olah hendak menjajaki dulu sampai di mana kelihayan lawan. Akan tetapi karena Kam Hang menduga bahwa di antara tiga orang lawan itu yang terlihaya adalah Hak Imu Ong maka dia pun sengaja berdiri menghadapi kakek iblis itu dan membiarkan istrinya menghadapi dua orang lawan lainnya. Jai Hwe Asyawoke Ong Teng sudah bernafsu sekali untuk dapat segera merobohkan wanita musuh besarnya itu, maka dia sudah memberi isyarat kepada muridnya untuk maju bersama mengeroyok wanita itu. Sedangkan Hak Imu Ong ketika melihat sikap Kam Hang yang demikian tenangnya, muncul kembali rasa gentar di hatinya. Memang benar bahwa dia sudah menguasai ilmu-ilmu barunya seperti coan kuci, jari penembus tulang, dan tok Hwe Eji, hawa api beracun, akan tetapi dia pun dapat menduga bahwa selama ini tentu Kam Hang juga memperdalam ilmunya. Baru tiupan sulinya tadi saja sudah membuat dia dapat mengerti akan kelihayan lawan ini. Maka teringatlah dia akan muridnya yang diandalkan dan cepat dia mengerahkan Hikangnya. Suaranya hanya terdengar lirih, akan tetapi sebenarnya suara itu dibawa oleh tenaga Hikang sampai jauh sekali. Ceng Leong, cepat engkau kesinilah. Kam Hang tersenyum. Moong, apakah tiga lawan dua masih belum cukup untukmu? Haruskah engkau mendatangkan teman lagi untuk mengeroyok kami? Ucapan yang halus ini lebih menusuk daripada makian. Hik Imoong menjadi merah mukanya dan dia pun mengeluarkan suara gerangan. Akan tetapi sebelum dia menggerakkan tubuhnya, Jai Hwe Asyawoke dan muridnya telah lebih dahulu maju menyerang Bu Cisian. Begitu maju, Jai Hwe Asyawoke dan muridnya mengeluarkan ilmunya yang istimewa, yaitu Kiam Chiang merupakan ilmu andalan mendiang gurunya, Jio Kekui Bin Nyo Nyo. Suara mencicit segera terdengar ketika jari-jari tangannya menyambar ke arah lawan. Cisian sudah mengenal ilmu ini dan tahu akan kehebatannya, maka ia pun sudah mengebutkan sulinya menghalau dan balas menotok. Dari samping, Pek Chiang mengirim serangan hebat karena pemuda ini menggunakan ilmu Tian Tehangi, badai langit bumi, yang dahulu pernah menjadi ilmu andalan dari Semoke Ban Hwe Asangjin. Tubuhnya berpusingan dan dari pusingan itu mencuat lengannya yang mengirim serangan amat cepat dan kuatnya. Cisian terkejut, tak mengira bahwa laki-laki muda ini demikian hebat sudah menguasai ilmu andalan dari Semoke yang pernah menjadi musuh lamanya, maka ia pun cepat menyambut lengan lawan yang menyerang dengan totokan ke arah pergelangan tangan. Melihat kecepatan wanita ini, Pek Chiang terpaksa menarik kembali lengannya. Dia tahu bahwa betapapun cepat serangannya tadi, kalau dilanjutkan, dia kalah cepat dan sebelum tangannya mengenai tubuh lawan, tentu pergelangan tangannya akan tercium ujung suling dan akibatnya tentu hebat. Sementara itu, Hek Imoong juga sudah menyerang Kam Hong. Karena maklum akan kelihayan pendekar itu, begitu menyerang Hek Imoong sudah mengeluarkan sepasang senjatanya, yaitu tombak langger hepang dan kipas merahnya. Dia tidak mau mencoba untuk menggunakan kekuatan sihirnya, maklum betapa kuatnya Sintang dan Hekang pendekar itu yang tidak akan dapat ditundukkan oleh kekuatan sihirnya. Maka dia pun sudah menyerang dengan hebat, menggunakan tombaknya menyerang dan kipas merahnya menyambar ke arah muka, mendahului tombak yang menusuk ke arah perut. Serangan ini amat hebatnya karena Hek Imoong tidak mau berlaku sungkan dan begitu menyerang telah mengerahkan seluruh tenaga Sintangnya. Tering, rak, hebat sekali Kera Kam Hong mencabut suling dan menggunakannya. Sekali bergerak, suling itu menangkis tombak dan kipas berturut-turut dan lawannya terdorong dua langkah ke belakang. Hek Imoong terkejut, jelaslah bahwa selama ini Kam Hong telah melatih diri dan tenaga Sintangnya menjadi jauh lebih hebat daripada dahulu. Dia harus mengakui bahwa dia kalah kuat dalam mengadu tenaga Sintang. Hiyo eh! Dia mengeluarkan bentakan aneh dan tangan kiri yang sudah menyimpan kipasnya itu kini menyambar ke depan dengan membentuk cakar yang mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala. Gerakan itu sedemikian hebat dan cepatnya dan mengandung hawa yang menyeramkan, seperti digerakan oleh tenaga mukjijat. Itulah ilmu Chao Ankut Chi yang selama itu dilatih secara tekun oleh kakek ini bersama muridnya. Entah sudah berapa banyak tengkorak yang menjadi bulan-bulanan jari-jari tangannya ketika dia berlatih. Dan sebelum serangan dengan ilmu menyamkan ini dilakukan, tombaknya juga sudah menyambar lebih dahulu ke arah lambung lawan. Kini Kam Hong terkejut bukan main. Dia tidak mengenal ilmu serangan aneh itu, tetapi dengan tenang dia hantamkan lengan kirinya menyambut tombak, sambil mengerahkan Sintang sekuatnya. Karena pada saat itu Hek Imoong lebih mencurahkan tenaganya pada tangan kiri yang mencengkeram dengan ilmu Chao Ankut Chi, maka pegangan pada tombaknya tidak begitu kuat. Dan tombaknya itu pun tadi hanya menggertak saja, sedangkan serangan dipusatkan pada tangan kiri yang mencengkeram ke arah ubun-ubun itu. Karena itu, begitu kena dihantam oleh lengan kiri Kam Hong, tombaknya terlepas dan terlempar jauh. Akan tetapi jari-jari tangan kirinya sudah menyambar ke arah kepala dengan kedasyatan yang mengerikan. Akan langsung hancurlah kepala itu kalau kena cengkeraman itu. Kam Hong mengenal bahaya. Tangan kirinya sudah mencabut kipasnya dan kini sekali bergerak, kipasnya yang berkembang menyambut cengkeraman sedangkan dia sendiri melempar kepala ke belakang. Beret kipas itu hancur berkeping-keping terkena cengkeraman Chao Ankut Chi. Kam Hong terpaksa melanjutkan lemparan tubuhnya ke belakang, bergulingan dan meloncat bangun. Kipasnya hancur dan dia melemparkan kipasnya. Keadaan mereka seperti satu lawan satu. Tombak Heki Moong terlempar dan kipas Kam Hong juga hancur. Kam Hong tersenyum gembira. Ternyata lawannya ini jauh lebih lihai daripada dahulu. Tentu saja memperoleh lawan yang demikian kuatnya, timbul kegembiraannya. Moong, engkau makin tua makin hebat saja katanya dengan tenang dan gembira, seolah-olah dia baru saja tidak terancam bahaya dan nyaris pecah kepalanya. Kini Kam Hong menerjang dengan sulinya. Demikian hebat terjangannya sehingga Heki Moong terpaksa meloncat ke sana sini sambil mengerahkan ilmu Chao Ankut Chi yang hebat itu. Ketika Heki Moong terdesak oleh gulungan sinar remah suling, tiba-tiba dia membuka mulutnya dan uap putih yang amat panas menyambar ke arah muka Kam Hong. Kembali pendekar ini terkejut. Dia tidak mengenal ilmu Tok Hweji itu, tapi dia tahu bahwa uap itu berbahaya sekali. Cepat dia meloncat ke samping dan dari samping dia memutar sulinya. Untung dia melakukan ini karena serangan Tok Hweji tadi sudah disusul dengan cengkeraman tangan maut itu lagi. Putaran suling menahan serangan ini karena Heki Moong juga maklum bahwa sekali tubuhnya tertotok suling, tentu tidak akan celaka. Mereka bertanding lagi dengan hati-hati karena maklum bahwa lawan masing-masing sungguh tak boleh dihadapi dengan ceroboh. Sementara itu, Bu Cisian juga mendapat kenyataan bahwa dua orang pengeroyuknya itu lihei bukan main, dan terutama sekali yang muda. Tak disangkanya bahwa laki-laki muda itu malah jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan Jai Hwe Asyao Oke. Yang membuat ia terheran-heran adalah ketika mengenal pukulan-pukulan dari ilmu silat keluarga Pulau S. Ia sendiri pernah menerima pelajaran penggabungan tenaga Im dan Yang dari Sumatian Bu, dan kini ia melihat betapa laki-laki muda yang mengeroyuknya itu bahkan pandai sekali memainkan ilmu sakti dari Pulau S yang pernah dilihatnya, yaitu ilmu Hwe Yang Sinciang dan Suat Im Sinciang. Ia terheran-heran mengapa ada murid Pulau S yang membantu penjahat macam murid Im Kan Gero Oke ini. Akan tetapi karena tidak ada kesempatan lagi bertanya, ia pun mengeluarkan semua ilmunya dan mengerahkan seluruh tenaga untuk menghalau setiap serangan dengan memutar sulingnya yang memiliki kecepatan dan kekuatan luar biasa itu. Melihat betapa dia dan gurunya mampu menandingi wanita yang hebat ini, timbulah kegembiraan di hati Teg Siang dan laki-laki yang cerdik ini lalu mempergunakan siasat untuk memancing kemarahan Cisian. Hahaha, Suhu, perempuan ini lebih montok daripada putrinya. Biarlah dia nanti diserahkan kepada ku saja. Timbul di rahiku melihatnya, Suhu mendengar ucapan ini, Jai Hwe Asyawoke Maklum akan akal muridnya dan dia pun tertawa bergelak untuk memanaskan hati lawan. Akal musliatek Siang ini memang baik sekali untuk memanaskan hati lawan. Bagi orang yang sedang bertanding, sungguh menjadi pantangan besar untuk membiarkan hatinya panas dan marah. Kemarahan mengurangi kewaspadaan. Akan tetapi tentu saja kalau akal itu ditujukan kepada orang lain baru akan berhasil. Terhadap suami istri itu, akal teks yang bahkan mendatangkan malapetaka bagi dia dan kawan-kawannya sendiri. Tadinya, Kam Hang dan Chi Siang hanya mengerahkan ilmu dan tenaga mereka yang biasa saja untuk menghadapi lawan karena memang mereka yang sudah belasan tahun menjauhkan pertikaian itu tidak berniat untuk mencelakai lawan. Cukup asal dapat menahan mereka dan mengusir mereka saja. Akan tetapi, ucapan teks yang yang amat menghina tadi sama sekali tidak dapat memanaskan hati Chi Siang atau Kam Hang, hanya mendatangkan rasa khawatir karena mereka berdua teringat akan putri mereka yang disebut oleh teks yang tadi. Mereka khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu dengan putri mereka. Siapa tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang sesat ini. Dan kekhawatiran inilah yang membuat suami istri itu merubah gerakan mereka. Mereka hendak mengakhiri perkelahian itu secepatnya untuk dapat segera menengok putri mereka yang berada sendirian saja, hanya ditemani enam orang pelayan di dalam istana tua. Kini terjadilah keajaiban. Bukan hanya permainan suling mereka yang berubah, akan tetapi terdengarlah bunyi suara melengking-melengking dari suling mereka. Terutama sekali suling di tangan Kam Hang mengeluarkan bunyi melengking demikian kuatnya sehingga Hek Imoong merasa kedua telinganya seperti ditusuk-tusuk pedang. Dia terkena pengaruh yang paling hebat, sedangkan dua orang kawannya juga menjadi pusing oleh serangan suara suling yang melengking-melengking itu. Permainan silat mereka kacau balau dan kesempatan ini dipergunakan oleh suami istri pendekar itu untuk mendersak. Mula-mula Hek Imoong yang terkena pukulan suling pada dadanya. Tidak begitu keras, akan tetapi akibatnya, kakek ini muntah darah dan roboh, terus bergulingan sampai jauh. Kam Hang tidak mengejarnya, melainkan membantu istrinya dan dengan cepat mereka juga telah mengalahkan dua orang lawannya. Suling di tangan Chi Sian berhasil menotok lambung Tek Chiang. Pemuda ini berteriak kesakitan dan terjengkang lalu bergulingan, sedangkan pundak JHW Asia Woke juga terkena hantaman suling Kam Hang. Tulang pundaknya remuk dan dia pun terpelanting jauh. Mari pulang kata Kam Hang kepada istrinya dan tanpa mempedulikan tiga orang yang sudah terluka parah itu, suami istri ini memergunakan ilmu lari cepat seperti terbang menuju ke istana tua tempat tinggal mereka. Mereka memasuki semua ruangan akan tetapi rumah besar itu kosong. Ketika mereka berlari-larian memasuki taman, mereka berseru kaget melihat tubuh ke enam orang pelayan mereka malang melintang dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Akan tetapi seorang di antara mereka masih merintih. Cepat Kam Hang dan Chi Sian berlutut di dekat orang itu. Sekali pandang saja taulah mereka bahwa orang ini pun tak mungkin tertolong lagi karena kepalanya retak. Mana, mana Nona tanya Chi Sian. Orang itu mengumpulkan kekuatan terakhir. Nona, Nona, dilarikan, seorang di antara, mereka, seorang pemuda, dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya dan terkulai, tewas. Tentu saja suami istri pendekar itu terkejut bukan main. Mereka tidak tahu kemana putri mereka dilarikan orang dan siapa pula yang melarikannya. Bagaimana mereka akan dapat melakukan pengejaran? Iblis-iblis itu. Mereka tentu tahu kemana bieng dilarikan. Tiba-tiba Kam Hang berkata dan dia pun meloncat dan lari, diikuti istrinya. Kulumatkan kepala orang-orang itu kalau wanaku diganggu teriak bu Cisian yang teringat bahwa laki-laki pesolek setengah tua itu berjuluk J.H.W. Asyawoke, seorang penjahat pemerkosa wanita. Dengan kecepatan seperti terbang saja, suami istri pendekar perkasa itu lalu lari ke tempat di mana mereka merobohkan tiga orang lawan tadi. Akan tetapi, betapa kaget, gelisah dan marah rasa hati mereka ketika mereka tidak menemukan tiga orang bekas lawan yang telah mereka lukai tadi di tempat itu. Mereka mencari-cari, namun tidak berhasil menemukan jejak mereka. Tentu saja suami istri ini menjadi bingung sekali dan mereka lalu mencari di sekitar puncak bukit melayan, bahkan setelah gagal mereka lalu menjelajahi pegunungan Taihaung San untuk mencari putri mereka yang dilarikan orang. Sebelumnya, mereka minta bantuan penduduk yang tinggal di dusun terdekat untuk mengurus mayat enam orang pelayan mereka, sedangkan mereka sendiri terus mencari-cari tanpa jejak dan tujuan tertentu. Selama belasan tahun hidup dalam keadaan aman dan tenteram, baru sekaranglah suami istri pendekar itu mengalami bencana yang menggelisahkan hati mereka. Ceng Leong memang tidak pergi jauh. Setelah melihat betapa darah remaja yang lihai itu terpukul roboh oleh Teg Chiang yang mempergunakan siasat curang, hatinya merasa penasaran sekali. Hanya karena sungkan kepada gurunya maka dia tidak mau mencampuri perkelahian itu, akan tetapi hatinya bersihak sepenuhnya kepada gadis yang tidak berdosa itu dan diam-diam dia merasa tidak suka sekali kepada Teg Chiang yang dianggapnya tak tahu malu dan jahat. Maka begitu melihat nona itu terpukul roboh dan pingsan, dia lalu mendekati dan menyambar tubuh darah itu, dipanggul dan dibawahnya pergi. Dia tidak mempedulikan teguran Teg Chiang dan hanya berkata kepada gurunya bahwa dia hendak berusaha mengobati darah itu. Dia sudah memperhitungkan bahwa andai kata Teg Chiang menghalanginya, tentu dia akan menyerang murid Jai Hwe Asyawoke itu dan menghajarnya. Akan tetapi, berkat kehadiran Hei Moong, Teg Chiang dan gurunya tidak berani menghalanginya maka Ceng Leong cepat membawa tubuh yang pingsan itu menuruni lereng. Setelah tiba di tempat sunyi, dia menurunkan tubuh itu di bawah sebatang pohon. Dengan hati-hati diar bahkan tubuh yang lunglai itu ke atas tanah dan memeriksanya sejenak. Dilihatnya wajah yang jelita itu pucat kehijauan, napasnya tinggal satu-satu dan detik jantungnya lemah, juga tubuhnya lunglai dan lemas tak berdaya sama sekali. Ketika dia membuka kelopak meta, ternyata meta itu kehilangan cahayanya. Baju di pundak kanan nona itu hancur dan kulit pundak kanan nampak matang biru kehijauan. Agaknya pukulan ampuh dari Teg Chiang tadi mengenai pundak kanan ini. Ketika disentuhnya pundak itu, Ceng Leong merasa betapa bagian itu amat dinginnya, seperti ada esnya di bawah kulit. Hem, kiranya pukulan ampuh itu mengandung hawa dingin, pikirnya. Dia bukan seorang ahli pengobatan, tetapi merantau selama bertahun-tahun dengan seorang sakti seperti Hak Im Oong, sedikit banyak membuka matanya dan dia pun tahu bahwa darah itu menjadi korban pukulan yang memiliki dasar tenaga sakti Im. Maka dia pun lalu meletakkan telapak tangannya padat pundak dan perut darah itu, kemudian perlahan-lahan dia mengerahkan tenaga panas hawe yang singkang disalurkan melalui kedua telapak tangannya. Tangan yang menempel di pundak berusaha untuk mengusir hawa dingin yang meracuni tubuh nona itu, sedangkan yang menempel di perut dimaksudkan untuk mengalirkan singkangnya ke dalam pusar nona itu untuk membantu nona itu membangkitkan kembali singkangnya. Dengan hati-hati dan penuh ketekunan Ceng Leong menyalurkan singkangnya yang panas, dan tiba-tiba nona itu mengeluarkan suara rintihan. Giranglah hatinya ketika melihat betapa tubuh itu mulai dapat bergerak dan pernapasannya mulai kuat, juga telapak tangannya merasa betapa detak jantung nona itu tidak selemah tadi. Akan tetapi, yang membuat dia terkejut dan gelisah adalah ketika melihat bahwa warna kehijauan pada wajah darah remaja itu menjadi semakin gelap. Pemuda remaja ini sama sekali tidak tahu bahwa awe yang singkang yang disalurkan pada tubuh darah itu memang benar mampu mengusir hawa dingin dari pukulan Hoa Mokeng, Akan tetapi sama sekali tidak mampu mengeluarkan racun yang terkandung dalam hawa dingin itu. Maka, nona itu hanya terbebas dari rasa nyeri saja, akan tetapi tidak terbebas dari racun yang kini ditinggalkan hawa dingin dan mulai meracuni jalan darahnya. Betapapun juga, ada rasa girang di hati Cheng Leong ketika melihat nona itu membuka kedua matanya. Sesaat dua pasang metu itu bertemu dan bertaut. Nona itu kelihatan terkejut dan hendak merontah. Akan tetapi ketika merasa betapa ada hawa panas memasuki tubuhnya dari pundak dan perut, puteri suami istri pendekar sakti ini pun mengerti bahwa pemuda yang duduk bersilah di dekatnya ini sedang berusaha mengobatinya. Maka dia pun diam saja, bahkan dia lalu menerima hawa panas yang memasuki perutnya itu dan mencoba untuk membangkitkan hawa singkangnya sendiri dari dalam tiantan, pusar. Akan tetapi, begitu ia mencoba mengerahkan singkang, ia merasakan kenyerian hebat di perutnya dan ia pun mengeluh. Aduh! Mendengar keluhan ini dan mendengar pula perut darah itu mengeluarkan bunyi suara berkeruyuk, Ceng Leong terkejut dan melepaskan kedua tangannya, lalu bangkit sambil membantu Nona itu bangkit duduk. Bagaimana? Sakitkah rasanya? Mana yang sakit? Tanyanya dengan wajah khawatir. Dieng adalah seorang darah lincah dan tabah. Ia segera teringat bahwa mengeluh merupakan suatu kecengenggan dan tidak pantas bagi seorang ganggah, Maka sambil menggigit bibir menahan rasa nyari yang mengaduk perutnya, ia menjeleng kepala. Tidak sangat nyeri, alh! Bukankah engkau yang datang bersama iblis-iblis itu? Ceng Leong menarik napas panjang dan menundukkan mukanya sebentar, kemudian diangkatnya lagi memandang wajah yang masih kehijauan itu. Benar, aku adalah, eh, murid Hek Imoong. Wajah yang gelap kehijauan itu nampak kaget. Memang, Bieng sering mendengar cerita ayah ibunya tentang Dania Kang Ong, juga tentang tokoh-tokoh sesat dan Hek Imoong pernah disebut oleh ayahnya sebagai seorang di antara para datuk sesat yang paling berbahaya dan lihai. Akan tetapi menurut ibunya, tokoh ini pernah dikalahkan oleh ayahnya dan sekarang pemuda itu menyebut nama Hek Imoong. Darah ini pun, teringat akan kakek berjubah hitam yang tua renta tadi. Seperti itulah penggambaran orang tuanya tentang diri Hek Imoong. Jadi kakek berjubah hitam tadi Hek Imoong dan engkau muridnya? Lalu mengapa engkau berusaha mengobati dan menolongku? Melihat betapa darah itu memandang kepadanya dengan sinar metu amat tajam penuh selidik, Cheng Leong menunduk lagi. Darah itu memiliki sepasang metu yang amat indah dan tajam, membuat dia merasa tidak enak untuk menentang pandang matanya, apalagi karena dia merasa malu akan sekutunya. Moong dan aku sudah berjanji bahwa aku hanya belajar ilmu silat darinya, bukan mempelajari kejahatannya. Aku melihat engkau tidak berdosa dan engkau dirobohkan secara curang oleh murid Jai Hwe Asyawoke itu, maka aku membawamu ke sini untuk mengobatimu, akan tetapi aku bodoh dan tidak tahu bagaimana caranya. Hati Dieng merasa tertarik sekali. Aneh, engkau menjadi murid iblis itu dan engkau berani menentangnya. Moong baik kepadaku, sayang aku tidak mampu merubah wataknya, tetapi, aku menjadi bingung bagaimana aku harus mengobatimu, Nona. Engkau sudah berhasil, aku sudah siuman dan tidak merasa sangat nyari lagi. Tapi, wajahmu masih berwarna gelap kehijauan, tanda keracunan. Aku khawatir sekali. Biheng memaksa senyum. Bagaimanapun juga, engkau sudah menyelamatkan dan menolongku, mungkin tanpa kau turun tangan, aku sudah mereka bunuh. Tentang pengobatan, biarlah ayah ibuku yang akan mengobatiku. Eh, haha, siapa namamu? Namaku Ceng Leong, dan, dan engkau, Nona? Aku Kambi Eng dan orangtuaku. Aku sudah tahu dan mendengar dari mereka. Ayahmu seorang pendekar keturunan keluarga pendekar suling emas, bernama Kam Hong, dan ibumu bernama Bu Cisian. Ahaha, mereka itu sedang mencari ayah dan ibu. Mari kita kembali ke sana. Darah remaja itu bangkit berdiri, tetapi segera memegangi kepalanya dan memejamkan matanya, terhuyung-huyung sehingga terpaksa Ceng Leong menangkap lengannya agar darah itu tidak sampai jatuh. Kenapa, Nona? Kepalaku, ah, kepalaku pening sekali, terpaksa Bieng duduk kembali dan setelah duduk barulah ia dapat membuka kedua matanya walaupun masih agak pening. Sepasang matanya nampak kemerahan dan Ceng Leong menjadi semakin khawatir. Bagaimana rasanya, Nona? Apakah engkau tidak dapat berjalan? Bieng menggelengkan kepala. Jangankan berjalan, baru berdiri saja rasanya tanah di sekelilingku berombak dan kepalaku pening bukan min. Kalau begitu, mari kupondong engkau. Ihaha, tidak asudi. Jangan kurang ajar engkau, Ceng Leong tiba-tiba Bieng menghardi. Pemuda remaja itu memandang dengan metel, terbelalak. Selama ini sudah beberapa kali dia bertemu anak perempuan dan selalu sikap mereka itu aneh-aneh. Agaknya Nona ini pun tidak terkecuali, baru sekali bertemu sudah membuat dia bingung karena wataknya yang aneh. Apa salahnya? Bukankah ketika membawamu ke sini aku pun memanggulmu, Nona? Apanya yang kurang ajar dia membantah penasaran. Agaknya Bieng menyadari bahwa dengan terkesa-gesa ia telah menuduh orang. Ia teringat betapa Ceng Leong telah berusaha mengobatinya dan sedikitpun tak memperlihatkan tanda-tanda atau sikap kurang ajar. Ia pun tersenyum. Maafkan, Ceng Leong, dan jangan engkau menyebut Nona-nonaan segala kepadaku. Namaku Bieng, lupakah engkau? Ceng Leong semakin heran. Darah ini sikapnya berubah-ubah seperti angin di musim hujan. Akan tetapi dia tidak membantah dan mengangguk. Baiklah, Bieng. Bagaimana sekarang baiknya? Engkau harus cepat diobati oleh ahli dan kalau orang tuamu dapat mengobatimu, itu baik sekali. Akan tetapi engkau tidak dapat berjalan sendiri, dan tidak mautku pondong. Siapa bilang tidak mau? Engkau tadi. Bukankah tadi aku sudah minta maaf? Kalau memang perlu kau pondong dan engkau memondongnya dengan sungguh-sungguh, dan bukan untuk main-main, tentu saja aku mau. Ceng Leong menggeleng-gelengkan kepala dan mengangkat pundak, merasa bodoh dan tidak dapat menyelami hati wanita. Kalau begitu marilah, non, eh, haha, Bieng. Dia lalu menggunakan kedua lengannya untuk memondong tubuh darah remaja itu, bukan memanggulnya seperti tadi. Kini Bieng tidak pingsan, tentu saja tidak baik kalau dipanggulnya seperti tadi. Dan begitu dipondong, tanpa ragu-ragu lagi Bieng juga merangkulkan lengan kanannya padat pundak dan leher Ceng Leong. Tidakkah terlalu berat, Ceng Leong tanya Bieng, tidak enak hati karena ia merasa mengganggu pemuda itu. Engkau berat? Tidak, engkau ringan sekali, Bieng. Sepuluh kali beratmu pun aku masih mampu mengangkatnya. Hem, jangan sombong. Kalau saja aku tidak keracunan dan dapat mengerahkan Sintang, hendak kulihat apakah engkau akan mampu memondongku. Tiba-tiba Ceng Leong menghentikan langkahnya ketika melihat tiga orang sekutunya berlari turun dari puncak dan wajah mereka nampak pucat. Tadi ketika dia sedang mengobati Bieng, dia mendengar suara suhunya memanggil, akan tetapi dia sengaja diam saja tidak menjawab karena hatinya masih mendongkol melihat kecurangan Tek Chiang dan juga tadi dia sedang mengobati Bieng sehingga tidak ada waktu untuk memenuhi panggilan gurunya. Kini dia melihat mereka turun dan melihat gelagatnya, mereka bertiga itu sedang menderita luka. Memang demikianlah. Tiga orang itu, Hek Imo Ong, Jai Hwe Asya Woke dan Lo Pek Chiang melarikan diri dari puncak dalam keadaan menderita luka oleh pukulan-pukulan suling suami istri yang sakti itu. Terima kasih telah menonton!